Aku di Gunung Cikura itu ketemu sama sosok yang pernah viral, yaitu Almarhum Reni. Dan ada satu sosok lagi, si ex ini yang gak bisa kusebutin namanya, yang meninggal juga di Gunung Cikura akibat temen-temennya sendiri. Aku langsung melihat arwah dia, yang dipanggil langsung sama sesepuh base camp, bisa disebut sesepuh juga disana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat temen-temen semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi. Sampai saat ini, semoga temen-temen semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini datang dari kota Kembang. Ya, tepat banget, Bandung. Oke, kita langsung aja nih, siapa narasumber gue kali ini. Halo, Is. Halo Bang, sehat, Alhamdulillah. Senjauh banget dari Bandung. Ya, Is. Eh, berapa jam dari Bandung? Kemarin sih hampir 5 jam lah, ke Tangerang doang. Ke Tangerang doang, ya, melipir-melipir. Jauh-jauh datang dari Bandung yang pasti mempunyai cerita pendakian horror. Dan kali ini lo mau menceritakan pengalaman pendakian lo di gunung mana, Is? Aku mau ceritain pendakian aku di Gunung Cikurai, awal tahun 2018 sampai tahun 2020. 2020? Iya. Oh, berarti step by step ya, per tahun, per tahun gitu ya? Iya. Nah, lo simak nih video ini sampai habis, karena disitu banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin kita anggota sabar malam waktu, dan lo mungkin udah penasaran sama ceritanya kayak apa. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Silahkan, Is. Oke, awal mulanya itu tahun 2018, disitu aku naik bareng 11 temen aku yang terbentuk dalam satu komunitas, komunitas di Bandung. Nah, kita naik itu pakai kendaraan umum, sampai base camp, kita ya kayak biasanya lah ya, si maksi dan segala macemnya, terus kita berdoa. Agak siang kita baru naik, sampai pos 1, pos 2, pos 3 itu kita masih aman. Cuma di pertengahan pos 3 menuju pos 4 itu, tiba-tiba ada, kalau orang Jawa sebut itu, belangkon. Oke. Tiba-tiba belangkon ada jatuh depan muka aku langsung. Disitu aku mulai coba untuk berpositif thinking, di darah aku pun, disitu jatuh, bahkan jatuhnya dadanya hampir ketusuk sama akar, akar di gunung. Dia masih juga positif thinking lah. Nah, kita masih biasa-biasa aja, lanjut sampai pertengahan sebelum pos 6 itu, ada satu temen cowok, dia kena gejala hipo. Jadi kita mau nggak mau harus ngedirin tenda disitu, karena disitu tuh sebenarnya jalurnya tuh sempit banget, karena itu jalur buat bunakin kan. Kita tebang pokon satu disana, tapi si pokonnya tuh nggak bisa jatuh-jatuh, walaupun udah ditebang. Jadi mau nggak mau tuh kita tidur 2 tenda, 11 orang, dicampur. Nah, dari situ biasa aja, langsung kita samit ke atas, samit ke atas tuh sampai puncak jam depan lah ya. Nah, ada kejadian lucu nih, waktu turun. Salah satu temen aku tuh, kan kita naik lewat ke arah janggot, dia malah nyasar turun ke pemancar. Salah jalur. Iya, salah jalur. Kita di bawah udah was-was takut, dia kenapa-kenapa kan. Waktu kita mau nyusul, dia datang dari atas, tapi dia sambil nangis, sambil nangis, sambil ketawa-ketawa sama kita, karena dia salah jalur kan. Padahal dia tuh udah turun sampai pos 3 pemancar, harus naik lagi. Kasian kan, nah, udah 2018 tuh udah sampai situ, kita turun, biasa aja. Nah, lanjut 2020, aku naik lagi sama temen-temen. Di situ kita banyak kan lah, ada hampir 20 orang. Nah, di situ kan memang posisinya cowok semua. Aku cewek di situ sendiri, kita naik di malam Jumat. Nah, kita naik itu jam 12-an, karena aku sama tim aku nyasar dulu jalannya. Nah, udah kayak gitu, kita naik masih aman-aman, aman-aman, aja sampai pos 1, pos 2, pos 3, kita ngecam di pos 6. Nah, di pos 6 itu kayak, kalau di gunung itu ada burung gagak ya. Nah, pas di jalur itu di hutan lumut, bisa aku selalu sebutnya hutan lumut. Nah, di situ tuh ada burung gagak. Kita beranti dulu pas mengalem, ada burung gagak. Tapi, ngikutinnya ngikutin aku sendiri, nggak ngikutin orang lain. Nah, di sini awal mulanya, aku ngerasain hal-hal yang di luar batas nalar aku. Kan, aku disuruh ganti baju duluan kan sama anak-anak cowok. Nah, aku ganti baju di tenda kayak, badan aku udah nggak enak nih. Pas beres ganti baju, buka tenda. Pas buka tenda, tiba-tiba ada bayangan hitam, ngelewat. Di situ kayak, ya Allah, apaan ini? Apalagi aku penakut anaknya. Nah, udah dari situ, anak-anak yang lain pada datang. Nah, kita ngediriin tenda. Di situ tuh ada 4 tenda, kalau nggak salah. Nah, dari situ, salah satu temen aku itu ada yang bawa keris. Orang Bogor. Pusaka. Ya, bisa disebut gitulah. Nah, dari situ mungkin karena dari keris itu ada energi, dari sana juga ada energi. Campur aduk, ditambah badan aku posisinya udah capek. Nah, banyak tuh yang masuk ke tubuh aku. Nah, udah beres dari situ. Aku tuh ingat ini, ada abah atau sesepuh di Cikurai. Yang bilang, dia marah karena gunungnya tuh kotor. Banyak sampah. Ulah dari pendaki-pendaki yang sering bawa sampah semarangan di sana kan. Nah, dari situ, aku tuh udah janji dalam diri aku sendiri. Aku bilang, iya, nanti aku bakal kesana. Bakal aku bersihin. Tapi selamatin dulu aku sama temen-temen aku. Karena aku gak mau kan temen-temen aku kenapa-kenapa juga. Nah, beres dari aku keserupan itu, aku tidur. Aku karena emang takut kenapa-kenapa. Aku tidur bareng temen-temen cowok aku. Nah, dari situ mungkin aku lagi mimpi atau apa, aku dibawa. Maksudnya dibawa? Jadi, roh-roh di badan aku tuh dibawa ke jalur pemancar. Dilihat-lihatin. Bahkan aku juga ngeliat diri aku yang lagi tidur gitu. Dan untungnya aku bisa balik lagi. Kalau enggak ya, wassalamualaikum gitu kan. Lanjut subuhnya kita summit. Tapi gak tau kenapa waktu summit itu kayak ada yang narik. Gak boleh naik ke puncak. Sampai akhirnya tuh aku cuma sampai pos 7 juga gak nyampe. Pulang lagi. Turun lagi. Itu juga udah nangis. Karena kenapa harus aku? Badan aku tuh capek gitu kan. Nah, dari situ kita sampai pos 6 tuh happy-happy lagi aja deh. Nah, biar gak terlalu capek juga kan. Udah itu kita turun sampai base camp aman-aman aja. Nah, udah sih udah beres sampai situ. Lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Karena aku udah punya janji. Aku ngomong ke temen aku. Katanya yaudah nanti kita bikin acara opsi aja katanya kan. Akhirnya tuh di bulan September. Kan aku penakaian pertama kali 2020 itu di bulan Juli. Di bulan September aku bikin acara berbersih Gunung Cikurai. bareng Relawan Potor Indonesia. Nah, di situ tuh satu minggu sebelum acara itu. Aku itu cek ke lokasi untuk perizinan. Ya, Kiara Janggot juga. Cuman gak tau kenapa aku tuh pingin kelapa ijo. Di jalur tuh ngeliat kelapa ijo tuh di perjalanan tuh ngeliat kelapa ijo tuh pingin. Tapi akhirnya aku gak kebeli. Sampai lima hari mau acara itu, aku sakit demam tinggi. Demam tinggi, gak makan, gak minum, gak apa-apa. Sampai akhirnya tadinya gak diizinin sama mamah buat naik. Sampai akhirnya aku ke basecamp. Pas hari Jumat mau acara, tiba-tiba sembuh. Tapi pihak basecamp siapa bilang gini? Katanya, kelapa ijo nya mana? Di bawah enggak? Makanya gitu. Terus kata temen aku, yang kemarin minta kelapa ijo siapa? Bukan kamu kan? Gitu. Nah, dari situ karena udah gak enak, aku istirahat. Semua peserta datang di basecamp Kiara Janggot. Kita mulai pendakian. Cuman selama pendakian itu karena aku takut ngeliat apa-apa lagi. Aku pakai kacamata hitam kan? Sampai akhirnya aku diledek sama pihak basecamp di sana. Bandung Gelap, Bandung Gelap, gitu-gitu kan? Nah, dari sana tuh pendakian aman-aman aja lah. Walaupun sebenarnya tuh kayak diterpah hujan dulu kan? Mana dari basecamp ke pos satunya lumayan jauh 2 jam. Nah, kita naik tuh aman-aman aja. Sampai akhirnya kita kebagi kedua tim. Karena mungkin ada yang pingin duluan lah ya. Kita tuh ngecamp di pos 8. Nah, selama di jalur tuh, ya seperti biasa. Mau ngelewatin yang pohon ditebang itu. Dada ngelap lagi. Sesek lagi kan. Di situ yaudahlah, biasa aja. Aku nyampe pos 8 itu jam sembilanan. Itu ditambah kita tuh lagi minus, plus badai. Terus baru nyampe pos 8 itu ada babi. Atau si bagas itu. Kita langsung disambut kan? Udah lah, aku udah capek, udah apa-apa. Aku masuk ke tenda cowok. Karena tenda aku dipakai sama temen kan? Masuk tenda cowok, aku dipijit badan. Tiba-tiba badan aku demam lagi. Nah, udah dari situ. Acari sih lancar-lancar aja kan sampai puncak. Nah, waktu turun itu. Waktu kita masih di pos 8 itu kayak banyak banget yang ngeliatin gitu kan. Oke, dalam tanda kutip apa nih yang ngeliatin? Ya, kayak yang penunggu-penunggu Cikura itu kayak sekeliling tuh udah ada yang kayak bisa disebut kepo lah. Nah, kayak gitu. Nah, kita turun tuh udah aman-aman aja nih. Turun aman-aman aja. Nah, sampai base camp, aku gak bisa pulang duluan karena aku panitia di situ. Nah, sampai base camp tuh aku tuh tidur dulu lah. Karena capek juga kan, Madan. Udah tidur, aku minum kelapa hijau. Akhirnya ada kelapa hijau. Aku minum kelapa hijau. Bangun jam 11 malam. Pihak base camp itu nyuruh seluruh panitia itu untuk kumpul evaluasi. Nah, kan di base camp Cikura itu ada kayak gubuk. Bukan gubuk sih apa ya? Tempat pendaki istirahat lah ya. Kan di pinggirnya si maksi. Di pinggirnya itu ada tempat istirahat. Nah, aku tuh awalnya tuh duduk di tempat istirahat ini. Cuman kata si abak pindah nih ke tempat si maksi. Aku pindah mungkin karena aku masih lulungku bahasa Sundanya. Nah, aku lihat-lihat kanan-kiri, kanan-kiri. Nah, ternyata di deket ngomong itu kayak ada yang ngeliatin aku gitu kan. Sampai akhirnya si abak base camp itu bilang, ada siapa di situ? Aku bilang, gak ada apa-apa, bah. Ini sambil ketawa akunya. Karena aku kan penakut. Nah, udah dari situ. Eh, tiba-tiba kenapa aku sadar-sadar tuh udah banyak orang. Terus temen aku bilang gini, eh, kamu ngerasa tuh kamu tuh dicarekan. Jadi, kamu tuh dicarekan. Sedangkan kan aku gak ngerasain apa-apa, kan. Aku ngerasainya tuh aku lagi jalan-jalan aja. Nah, beres. Katanya ada yang masuk aku. Udah dari situ. Ada si abak base camp nanya, nama aku siapa? Aku bilang, nama aku Yusko Malasari. Terus si abaknya tuh bilang gini, oh, ku Malasari. Malas nyebutin nama Almarhum. Nah, dari situlah aku ketemu sama Almarhum Reni. Almarhum Reninya itu disitu tuh lagi duduk di atas batu. Tapi sambil nangis. Dia pengen pulang. Nah, dari situ. Terus selain Almarhum Reni, aku ketemu salah satu pendaki lagi nih. Dia itu, karena awalnya aku gini, aku bilang gini ke si abak. Abah, ada temen aku yang meninggal di sini. Terus abah tuh ngeliatin yang ini bukan. Katanya gitu. Aku liat. Aku mikir ini temen aku bukannya. Yaudah aku bilang, iya ini aja. Ketaku tuh, iya ini temen aku. Terus abah bilang, orang tuanya gimana sekarang? Karena kan, gak tau kenapa waktu Almarhum ini ada, aku bisa ngeliat keluarganya itu lagi apa. Yang aku liat itu keluarganya itu lagi nangis. Karena belum ikhlas. Akibat meninggalnya anaknya ini. Karena meninggalnya ini tuh, akibat temen-temennya dia. Maksudnya gimana? Jadi dulu itu tahun 2019, kaya tau tahun berapa, ada salah satu pendaki cowok, yang meninggal di pos 6, dicokokin obat-obatan sama temen-temennya. Almarhum itu langsung dipindahin. Karena awalnya diem di pos 6. Langsung dipindahin, disimpan di masjid, di deket basecamp situlah ada. Nah, dari situ, aku tuh ngeliat si abah basecamp ini tuh sinis banget kayak aku. Kenapa? Aku bilang, aku nanya sih ke si abah basecamp. Aku nanya gini, Bah, ayo naon sih menis sinis gitu nempona. Karena aku bilang gitu. Abah basecamp langsung bilang gini, orang mah gak suka sama yang ada di diri mana. Katanya gitu. Maksudnya di diri-diri? Jadi, temen aku tuh bilang, katanya kalau yang di diri aku itu, adalah yang ngambil salah satu dari pendaki yang hilang di sana. Gitu. Sampai pulang tuh, aku sakit. Malah aku sakit satu minggu. Gak bisa berdiri sama sekali. Sampai-sampai temen aku, didatengin lewat mimpi. Tempatnya sih, yang pohon dipotong itu, si almarhum itu, sama almarhum lain, dikasih tahu semua tempatnya. Bahkan almarhum yang cowok ini, malah senyum. Karena udah dibawa turun. Nah, dari situ, tapi ada minusnya nih. Beres dari itu semua, tiap tengah malam badan aku selalu sakit. Karena aku tuh harus dibersihin lagi lah. Karena masih ada yang belum beres. Dari situ cuman kemarin aku naik lagi ke Cikur. kemarin gak ketemu sama si abahnya. Karena abahnya kan lagi kerja juga. Jadi sampai sekarang masih belum beres lah. Dan masih menjadi tanda-tanya juga buat lo? Iya. Tanda-tanya dan ada yang ingin diselesaikan dulu. Oke. Dalam artian apa tuh yang diselesaikan? Dalam artian tuh ya, almarhum Reni itu, pingin kayak, kasarnya tuh minta jasadnya untuk ditemuin. Gitu sih. Dan sampai pada akhirnya, setelah lo kembali ke rumah mengalami sakit tuh ya sih ya? Selama berapa tujuh hari? Iya. Hampir tujuh hari. Dan itu, setelah tujuh hari itu lo, masih mengalami sakit juga? Atau, kembali ke dalam keadaan normal lo? Lu? Setelah tujuh hari itu tuh, sakit sih enggak. Cuman malah, diri akunya malah makin sensitif. Malah jadi sensitif dengan hal seperti itu. Sampai sekarang ini? Iya, sampai sekarang. Gokil. Oke, thank you banget nih Isni ya. Mungkin nanti, cerita pendakian lo ini di Cikurai, yang masih menjadi tanda-tanya buat lo, kita ulas di sesi tanya-jawab. Is, thank you banget nih, lo udah jauh-jauh datang dari Bandung ke sini, buat ceritain pengalaman pendakian horor lo di Gunung Cikurai, yang masih menjadi misteri, dan masih menjadi tanda-tanya buat lo pribadi ya? Iya. Nah, yang disini gue pengen ulas tentang cerita pendakian lo, masih menjadi tanda-tanya juga bagi gue nih, penyimak cerita lo, yang pertama awalnya, ada salah satu pohon yang ditebang, tapi enggak tumbang-tumbang, itu kenapa ya? Karena mungkin ada penunggunya, yang marah karena pohonnya ditebang gitu kan? Rumahnya ditebang lah ya? Dan itu berlanjut sampai lo melakukan pendakian ke Cikurai di jalur yang sama? Iya, di jalur yang sama, mungkin karena kasarnya dia tahu aromaku, jadi tahu aku balik lagi, jadi dia tahu aku. Dan dia iseng enggak sih? Maksudnya pada negatif buat diri lo, atau cuma sekedar menunjukkan, apa namanya, wujudnya aja atau gimana? Kalau dibilang negatif, enggak terlalu negatif, dibilang positif pun enggak. Dia cuma karena, dia enggak seneng aja rumahnya ditebang. Karena kan kalau di gunung itu, dari kasus-kasus pendaki-pendaki yang hilang kan, kebanyakan pendaki yang hilang itu, pendaki yang lebih pendiem gitu kan. Karena yang bikin ulah tuh orang lain, yang kenanya kita juga. Dan itu juga aku ngalamin sendiri, kayak gitu. Oke. Dan sampai berlanjut di tahun berikutnya nih. Nah, di tahun berikutnya nih agak gelat juga menurut gue. Lo tidur, tapi arwah lo kemana-mana nih. Iya. Kayak sukma lo kemana-mana ya kan. Nah, yang gue pengen tahu itu lo dibawa kemana aja is? Aku tuh dibawa ke jalur pemancar. Dikasih lihat nih, di sana ada apa aja. Kayak gitu. Yang lo lihat apa aja tuh? Banyak sih. Kayak apa? Bisa dikasih tahu? Iya, banyak pendaki yang hilang. Bahkan yang diem di sana juga ada. Kayak gitu. Bahkan ada pendaki yang mukanya ancur. Dan dia dikasih tahu kenapa dia bisa kayak gitu? Enggak, ngasih taunya. Cuma dia nampakin mukanya. Sampai akhirnya, dibawa lagi ke Kiara Janggot. Aku ngelihat diri aku sendiri lagi tidur. Padahal lagi tidur itu. Sempet shock gak sih lo ngelihat diri lo lagi tidur kayak gitu? Ya iyalah. Masa enggak sih? Sok sih, karena takut gak bisa balik lagi kan ya? Iya. Iya, dari situ. Dan yang ngebawa lo itu siapa, Is? Yang ngebawa aku itu kakek-kakek. Perwujudannya kayak gimana? Gak bisa diwujudin sih. Pokoknya itu kakek-kakek yang nunggu di situ. Yang udah disebut kayak sesepu lagi. Kenapa dia mau ngebawa lo? Kayak ngasih tahu lo gitu. Pasti ada maksud tertentu lah. Gak tahu sih ngebawanya kenapa. Mungkin karena pengen ngasih lihat aja. Kayak gitu. Karena kan dia juga yang marah. Karena rumahnya dikotorin sama penakil lain. Oke, jadi imbasnya ke lo. Iya. Dan sampai pada akhirnya lo bikin opsi di bulan berikutnya ya? Iya. Dan itu lo jalanin. Kenapa lo ada niatan bikin opsi kayak gitu? Padahal kan itu kan kayak salah satu kegiatan yang mungkin ya jarang banyak orang mau mengikuti kegiatan tersebut ya kan? Iya. Kenapa aku bikin opsi itu? Karena kan aku udah janji juga. Aku udah janji aku mau bersini gunung ini. Walaupun gak terlalu bersih ya. Karena waktu opsi itu sendiri pun kita bawa satu trash bag besar yang banyak. Yang satu plastik besar gitu kan? Itu tuh udah habis semua. Cuma di pas 8 doang. Dan ternyata emang banyak banget. Sampai di sana tuh kayak pipis pun dibotol gitu kan? Dan itu gak dibawa pulang. Oke. Terus kayak anak-anak apa sih bisa disebut anak ala ya? Yang nulis di kertas nama-nama. Tapi dibuang. Akhirnya gak dibawa turun lagi. Oke. Vandalis ya? Iya. Gitu lah. Itu lo jalanin dan lo bersihin semua tuh. Itu di jalur Kiara Janggot ya? Kiara Janggot. Kenapa sih lo selalu memilih jalur Kiara Janggot? Kan Cikura itu kan banyak jalur. Dan salah satu jalur favorit kan jalur pemancar. Kalau kenapa Kiara Janggot? Mungkin karena udah pernah dari awal. Dan kenal juga sama penjaga base game-nya. Jadi enak kontek-kontek hanya gitu. Itu berapa pas dia sampai puncak tuh Kiara Janggot? Kalau Kiara Janggot itu ada delapan sampai area kem. Tapi Kiara Janggot itu jauh jalurnya dari base kem ke pos satu. Kalau hitungannya itu posisi-faksinya pemancar adalah pos satunya Kiara Janggot. Oh berarti dia masih di bawah lah ya? Kalau pemancarkan sudah di atas tuh. Nah kita lanjut nih tentang pengalaman horor lo di Gunung Cikura ini. Di bulan berikutnya setelah lo melakukan opsi, disini lo mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar nih. Sampai lo mau ceritakan tentang almarhum Reni. Iya. Dan ini kan salah satu kejadian yang sempat viral banget ya kan. Di sosial media bahkan sampai media cetak, media digital pun memberitakan tentang kejadian hilangnya Reni. Nah, lo sempat melihat almarhum Reni? Iya, sempat. Tadi lo bilang di cerita lo kalau dia menangis di batu. Iya. Sempat ada komunikasi gak sih? Komunikasi enggak, cuman kita kayak dia pinjem raga aku. Untuk? Dia pingin ngungkapin kayak dia tuh masuk ke raga aku, dia nangis, pin pulang. Pin pulang, karena dia tuh sebenarnya dulu pernah dibawa turun sama si abah. Oke. Tapi ketarik lagi, jadi gak bisa. Dia tuh udah melingkupi gunung itu, cuman tiap pendaki kalau ketemu sama almarhum itu pasti beda-beda. Ada yang ditolongin, ada yang emang lampakin, kayak gitu. Apalagi kalau pendaki yang kayak suka jalan sendiri, ngebodo amatin temen-temennya yang di belakang. Dia itu palingnya suka kayak gitu. Dan bakal ditampakin seiring ini. Dan memang dia perwujudannya pendaki gitu? Pendaki, dia tuh rambutnya agak sebahu kayak gitu lah. Dia meninggalah kenapa sih? Dia itu meninggalnya hilang. Karena dulu sih aku pernah lihat ceritanya kan. Dia itu hilang, bukan ditinggal. Jadi dia kayak kehausan, temen-temennya pada turun. Dan salahnya itu kenapa gak ada yang nungguin. Ditinggal sendiri? Iya, ditinggal sendiri turun. Akhirnya kan temen-temennya naik lagi ke atas. Katanya tuh, eh almarhum gak ada. Gitu. Dan hilang sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang jasadnya belum ketemu. Dan lu juga bertemu salah satu pendaki yang meninggal di Cikurai juga. Si X ini ya? Iya. Dan itu cowok-cowok? Dan itu pria ya? Dan itu cowok. Oke. Dan dia kenapa tuh meninggal? Tadi kan sempat lu jelasin kalau dia tuh meninggalnya di Cikokin ya kan? Iya. Obat-obatan. Iya. Sampai meninggal dunia? Iya. Jadi dia itu dari pihak base camp, dari si Abba itu bilang kalau dia itu meninggal karena dicokokin obat-obatan sama temen-temennya. Itu tuh di pos 6. Dan posisi di situ itu ada temen aku juga yang lagi turun. Dia cerita, oh yang ini ternyata orangnya gitu. Meninggal di tempat gitu? Meninggal di tempat. Dan jasadnya dibawa turun ya kan? Jasadnya dibawa turun. Tapi? Cuman arwahnya masih di situ. Cuman kalau sekarang, kalau tahun 2020 itu, boleh dibawa turun lagi jasadnya. Eh, arwahnya itu. Berarti selama dia meninggal jasadnya dibawa turun, arwahnya masih di sana? Masih di sana waktu itu. Dan lu sampai akhirnya menjadi tanda tanya buat diri lu, kenapa twist? Kayak lu pengen balik lagi ke Cikurai dan bertemu si Abba? Oh, gitu sih karena mungkin almarhum Reni-nya juga ngasih tahu tempat dia di mana, salah satu jalur di Cikurai itu. Cuman karena emang di tubuh aku masih ada yang belum meres. Setiap aku mau naik ke Cikurai itu, pengen nyari almarhum itu selalu pengen di tiap malam Jumat. Sedangkan malam Jumat itu kan, lumayan takut ya. Nah, gitu. Oh, sampai sekarang nih lu pengen balik ke Cikurai? Pengen sih, cuman kemarin udah nyoba naik lagi, tapi kalau kemarin waktu naik itu nggak ketemu sama almarhum. Mungkin karena emang aku jadi tutup juga biar nggak terlalu bisa sensitif sama yang kayak gitu, karena teman-teman aku ada yang bisa juga. Tapi aku nggak ketemu sama si Abahnya. Oh, nih Aceh lu datang ke sana tuh pengen ketemu Abah, ya? Iya, itu pun naik ke dadak, ditelepon malam-malam. Aku lagi di Cibiru. Ayo, Cikurai. Langsung berangkat ke Cikurai. Aku nggak bawa peralatan malah. Apa yang lu pengen samain sama Abah? Cuman menunjukin kalau si almarhum ini ada jasadnya di salah satu titik, ya? Iya, terus pengen ngeberciin badan lah. Karena ada teman aku yang bilang, kalau yang ngambil almarhum itu pernah ngikut sama aku juga. Katanya gitu. Apa dari itu lu mulai peka gitu? Iya. Yang mengalami hawa sensitif-sentitif? Iya, karena gesekan-gesekan makhluk yang kayak gitu lah. Oke. Aduh. Oke, thank you banget nih. Is, lu udah mau berbagi cerita dan tadi gue sempat kayak bertanya-tanya juga tentang cerita pendakian lu. Nah, sebelum ngaki cerita, lu punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video ini? Kalau pesan-pesan dari aku sih, lebih bijak lagi kalau mau naik gunung. Cari teman-temannya. Jangan sampai kita naik gunung nih sama orang-orang kayak tengil kayak gitu. Terus kitanya pendiem. Malah berakibat fatalisnya ke kita. Oke. Kalau teman kita yang tengil, kita yang jadi korbannya. Karena aku ngalamin sendiri. Itu lebih baik milih-milih deh teman kalau mau naik gunung. Takutnya malah kita yang ikut sial juga gitu. Berarti pilihlah teman pendakian yang mempunyai jejak pengalaman yang panjang lah ya kan. Dalam arti yang lu tahu dunia siklus pendakian seperti apa. Iya. Oke, dari gue mungkin nggak ada kali sih ya. Karena mungkin lebih banyak juga orang-orang yang bisa mengasih nasihat di atas-atas gue. Oke. Mungkin itu aja dari gue Indra. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video-video berikutnya.